Ya saya melayani balet pemisah, tapi tidak sembarang kasus saya terima. Nah apakah kasus andeni yang saya terima atau tidak? Silahkan simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmatullahi wabarakatuh, Tuhan yang maha kuasa. Semoga kita semua selanjutnya diberikan kesehatan, dilancarkan segala urusannya, dan dijauhkan dari bala maupun musibah. Amin. Nah jumpa lagi dengan saya Barom Doni, masih membahas sekutar balet pemisah. Nah di kesempatan kali ini saya akan menjawab salah satu pertanyaan yang akhir-akhir ini tuh banyak saya terima ya. Yaitu apakah saya, Abah Rom Doni, melayani balet pemisah? Nah langsung saya jawab saja ya. Ya saya melayani balet pemisah untuk memisahkan hubungan asmar. Nah tapi yang perlu saya tekankan di sini, saya hanya melayani dengan tujuan dan niat yang baik dari pandangan saya. Nah jadi walaupun dari pandangan Anda itu memang baik, tapi kalau menurut penilaian saya itu kurang baik ya, maka saya tidak bisa membantu Anda untuk melancarkan balet pemisah tersebut. Nah, balet pemisah ini dengan tujuan yaitu yang baik. Nah yang baik ini seperti apa, Abah? Yang diniatkan demi kebaikan bersama. Baik untuk target, ya pasangan target, dan pelaku balet pemisah ini. Jika memang baik untuk ketiganya, atau ketiga belah pihak ini, maka insya Allah saya siap membantu Anda. Nah saya contohkan ya, ada beberapa kasus saya bersedia membantu untuk melancarkan balet pemisah. Yang pertama adalah memisahkan hubungan asmara, ya pasangan, di bawah umur. Dan yang datang kepada saya ini adalah orang tua dari salah satu pasangan tersebut. Karena niat dari orang tua tersebut, ya untuk menghindarkan anak, ya dari pergaulan bebas. Agar lebih fokus, ya di pendidikan. Nah untuk kasus seperti ini, maka saya siap membantu. Terus kemudian untuk contoh kasus yang kedua adalah kasus KDRT. Nah dimana istri itu enggan berpisah, ya karena masih mempertimbangkan keutuhan keluarga. Dan masa depan anak. Sementara orang tua dari istri, ya itu tidak tega. Jika anak mereka itu menjadi korban KDRT. Nah kalau untuk kasus seperti ini, maka saya siap membantu. Tapi tidak langsung mentah-mentah saya terima. Tapi saya lihat dulu, apakah orang tua dari istri ini itu memang siap menerima kembali anak dan cucunya. Baik dari sisi metal ataupun finansial. Nah jika memang mampu, maka saya siap membantu Anda. Nah dua kasus ini, saya rasa itu sudah bisa menjadi pandangan Anda, ya. Kasus seperti apa yang bisa saya bantu dengan balet pemisah ini. Nah saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk Anda. Jika Anda ingin konsultasi untuk masalah rumah tangga atau masalah asmara yang lainnya, silahkan Anda bisa menghubungi saya. Ini nomor yang tertera di deskripsi video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allah sallallahu wabarakatuh. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah.